Kuasa bagi Raja, turun penduk laut bergelora, mendengar kamamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi engkau Tuhan. Karena janji seperti yang ada padamu. Terima kasih telah menonton! 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 Kedung Rohani No. 49 Terima kasih telah menonton! Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Ku memuji keajaiban kasihmu Menghibur, melindungi menara kekuatan Biarlah semua yang bernafas Tak berhenti bayang kamu Nyanyi yang bersorak, berbahagia Kujian hormat, kuasa bagi raja Duduk, duduk, takut bergenora Menjengah bersamamu Bersumpah atas perbuatanmu Selamanya ku kasihi orang Tuhan Tak ada janji seperti yang ada padamu Di dalam nama Allah Bapak Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus Yang menciptakan langit dan bumi Amin Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus Dan orang-orang benar menempuhnya Tetapi pemberontak tergelincir di situ Haleluya 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 Berikan berita kesukaan Untuk menerangi hati kami Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan Dan semua kehendakmu Kami ingin melakukan kehendakmu selama hidup kami Dan engkau hendak membuat hidup kami bahagia Kuduskanlah hati kami dengan rohmu Kuatkanlah kami melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi Berikan sukacita bagi kami Untuk melaksanakan kehendakmu Oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Jumat kami persilahkan duduk Kembali kita angkat pujian Dari Kidung Jumaat nomor 58 Henea Bahagikan hujan dalem hati yang besar Di sejahtera janjimu Agar kami warisnya Yesus awadat momenah Taksuduh saja jauh karna Bilih kami pria reka Dalam hitam selamanya Menembus yang maha kuasa Bila kami hidupku Datang dan senang hiasan Hingga dalam umatku Hingga beserta malaikat Yang menghabitkan Hingga beserta malaikat Mengganti hukum Taurat Diambil dari Johanes 14 ayat 1 Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Ya Tuhan Allah Buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firmanmu Amin Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 Percayalah 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 Harilah Percayalah 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 Oleh Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, lainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Balik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Saatku terbasu, kau membebasanku. Segala air dan lalu terhapus olehmu, padaku kau tambahi. Amu tak kuliah, bahagia abadi. Pusatah yang agak. Amin. 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 Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahulu kotbah yang tertulis pada 1 Petrus 2, ayat 13-17. Mikian bunyi firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudara-mu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kiduk Jemaat nomor 457. Ya Tuhan tiap jam Ajarkan maksudmu Berjanjimu kenal Di dalam hidupku Setiap jaya Tuhan Di dalam hidupku Di dalam hidupku Di dalam hidupku Setiap jaya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan tiap jam Ku puji namamu Tuhan kuliah kudus Tetap ku milikku Setiap jaya Tuhan Di dalam hidupku Di dalam hidupku Setiap jaya Tuhan Sama-sama mengucapkannya Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Alik langit dan bumi Aku percaya Kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Tahir dari anak darah Maria Yang menjerita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bakit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana akan datang kelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Adanya gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Amin Kita mendengarkan warta jemaat Dan dilanjutkan dengan doa syafat Salam sejahtera buat kita semua Saya akan membacakan warta jemaat untuk satu minggu ini Yang pertama Ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis 16 Agustus 2020 Ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis 16 Agustus 2020 Dilaksanakan secara live streaming dari gereja GKPA Medan Barat Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Perlagutan Medan Barat Masuk pukul 10 WIB Tata ibadah dikirimkan melalui WA Group WEG masing-masing Dan bisa di download di FB GKPA Perlagutan Medan Barat Yang kedua Ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis 23 Agustus 2020 Ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis 23 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara live streaming dari gereja GKPA Medan Barat Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di FB GKPA Perlagutan Medan Barat Masuk pukul 10 WIB Tata ibadah akan dikirim melalui WA Group WEG masing-masing Dan bisa di download di FB GKPA Perlagutan Medan Barat Yang ketiga Persembahan Ibadah Minggu Partangyangan Keluarga dan Bulanan Persembahan Minggu selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada Sintua WEG masing-masing Pada saat mengantarkan tata ibadah dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu setiap minggunya Sintua WEG yang akan menyetorkan kepada Bendahara sebelum hari Minggu Atau ditransfer ke rekening bank mandiri nomor 105-024-05-1975 Atas nama Gereja Kristen Protestan Angkola Perlagutan Medan Barat Yang keempat Tok Tok Porsan Pembangunan Konsistori dan Rumah Koster GKPA Medan Barat Jemaat yang sudah memberikan Tok Tok Porsan Pembangunan Konsistori Yaitu keluarga Amang S. Nasution Boru Simamora 250.000 rupiah Amang T. Sinaga Boru Siregar 50.000 rupiah Amang Dr. Randus A. Marpaung R. Boru Siregar 250.000 rupiah Saldo sampai dengan Minggu 16 Agustus 2020 Rp23.800.000 rupiah Yang kelima Pertanyaan keluarga Akan dilaksanakan pertanyaan keluarga secara online streaming di Youtube GKPA PMB pada hari Selasa 18 Agustus 2020 Masuk pukul 18 WIB Pelayan firman adalah Pendeta Dr. Ramli SN Harahap MTH Diharapkan partisipasi jemaat dalam pertanyaan keluarga ini Yang keenam Pemberian RPP Ruhut-Ruhut Pamicangyon kepada jemaat Sesuai dengan keputusan Sermon Parhobas pada hari Rabu 12 Agustus 2022 GKPA Parlagutan Medan Barat memberikan RPP kepada Saudara Deni Firman J. Marpaung Anggota jemaat WEK 1 Sejak hari Minggu 16 Agustus 2020 Tidak lagi menjadi jemaat di GKPA Parlagutan Medan Barat Dikarenakan marbagas roha-roha Yang ketujuh Pelayanan Diakonia GKPA Medan Barat Tim Diakonia masih mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk dana Untuk pelaksanaan program-program selanjutnya di GKPA Parlagutan Medan Barat Dengan menghubungi tim Diakonia yaitu Pendeta David PS Simamora STH Di nomor 0821-6672-1751 Sintua S. Ritonga di nomor 0812-3067-2512 Sintua Tiurma Borusin Tungkir di nomor 0821-6276-1775 Dan Sintua Dina Borupane di nomor 0813-6646-6390 Yang kedelapan Bingkisan anak berprestasi dari Seksi Diakonia GKPA Parlagutan Medan Barat Sesuai dengan program kerja Seksi Diakonia GKPA Parlagutan Medan Barat Tahun 2020 Untuk bingkisan anak berprestasi pada semester 2 2020 Maka diharapkan kepada warga jemaat untuk menginformasikan kepada Sintuawek Anak didik yang duduk di bangku sekolah SD sampai dengan SMA Dan yang mendapatkan ranking 1 sampai dengan 3 Melampirkan foto kopi rapot bagi yang tertera rankingnya di rapot Atau surat keterangan dari sekolah bagi yang tidak tertera ranking di rapotnya Data diterima oleh Seksi Diakonia paling lambat 16 Agustus 2020 Demikianlah warta jemaat kita minggu ini Tuhan Yesus memberkati Mari kita memasuki doa permohonan dan syafaat kita Syukur bagimu ya Bapak atas perkenanan Tuhan Memperbolehkan kami melampaui hari-hari kami Satu minggu yang lalu Kami boleh berkarya, bersaksi, bersekutu, dan melayani Tengah keluarga, gereja, dan masyarakat Tuhan keranya berkenan menerima segala pelayanan kami Baik bagi ketengah gereja, keluarga, dan masyarakat Kau memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Ibadah live streaming Ibadah kategorial Ibadah persiapan-persiapan pelayanan Tuhan memberkati pelayanan kami itu Dan kami mohon supaya Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan Yang merasakan sukacita dalam minggu-minggu ke depan Karena Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka Bagi Angel Fiona Pohan Agus Merpaung Adelina Lumbaraja Fionetta Queen Rosa Pulungan Hendrik Merpaung Samuel Francisco Agustin Seregar John Fri Rambe Sutan Monang Arman Shah Silitonga Mamujur Parasian Lubis Mikhail Alfredo Hutauruk Victor Hutubara Bentinal Saryati Saryanti Seregar Timothy Petra Yabes Manurung Doharni Hotni Ida Berupang Gabian Umur adalah kehendak Tuhan Dan Tuhan yang memberi Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam menikmati pertambahan umur ini Sembari memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan Beri kekuatan dan panjang umur Bahkan kekuatan iman bagi mereka yang merayakan sukacita besar ini Derimulah usia Bahkan Tuhan lah yang menambahkan berkat bagi mereka Sehingga iman mereka bertumbuh bahkan berkembang Sehingga mereka merasakan pertolongan Tuhan Selama mereka di dunia ini Bahkan memberi umur yang panjang Menuju kehidupan mereka ke depan Kami juga bersyukur Karena Tuhan melawat umatmu dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan Di gereja dan di rumah-rumah Itu karena pertolongan Tuhan yang Memberkati mereka melalui pelayanan gereja GKPA Engkau berkati kehidupan mereka Sehingga mereka terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Melalui persembahan ibadah minggu Persembahan bulanan Dan persembahan syukur Yang mereka rasakan Atas berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Engkau lawatlah umatmu yang memberikan persembahan ini Bahkan bekerja sehingga mereka mendapatkan kehidupan layak Berkati usaha mereka Sehingga daripadanya Tentu mereka akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Terima kasih Bapak Berkatilah gereja Untuk mengelola seluruh persembahan ini Untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini Memberikan yang terbaik bagi masyarakat gereja dan warga jemaat Program-program mingguan dan bulanan Tuhan berkati Karena melalui pelayanan itulah Kami menyebarkan kasih Tuhan Melalui pemberitaan firman Dan melalui pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan Gerakan diakoni GKP Ambilan Barat Terus melayani jemaat-jemaat yang berdampak Covid-19 Tuhan kerana menolong gerejamu melihat kebutuhan jemaatmu Melalui pelayanan diakoni Engkau buka hati jemaat yang dermawan Untuk menolong pelayanan ini Dengan berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan pelayanan ini Sehingga tim diakoni ini bisa menjangkau jemaat Tuhan Bahkan warga-warga simpatisan yang membutuhkan Pertolongan Tuhan dalam masa-masa Covid-19 Kami bersyukur kerana Tuhan melalui gerejamu mengapresiasi Anak-anak kami yang berhasil meraih cita-cita mereka Dengan berhasil mendapatkan nilai terbaik Di sekolah-sekolah mereka Sebagai bukti apresiasi gereja kepada mereka Gereja memberikan bantuan proses pembelajaran Bagi anak-anak ini Kerana Tuhan memberkati mereka yang menerima Dan memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam studinya Dalam masa-masa pandemi ini Proses belajar yang tidak menentu Itu akan menjadikan mereka semakin belajar Dengan situasi yang berbeda ini Berkati para guru, para dosen, orang tua Yang sekaligus bertindak menjadi guru di rumah masing-masing Tuhan berkatilah Sehingga tidak ada masalah yang terjadi Dalam situasi yang tidak menentu ini Tapi prestasi anak-anakmu semakin berhasil Bahkan pada masa ini kan bersyukur Karena banyak anak Tuhan Anak-anak warga jemaat GKPI yang diterima di perguruan tinggi negeri Tuhanlah memberkati mereka Yang menempatkan mereka di fakultas yang mereka cita-citakan Bahkan kami bersyukur juga banyak anak-anak gereja Yang memiliki pendidikan di fakultas Atau di perguruan tinggi swasta Juga berkatilah mereka Perguruan tinggi ini adalah alat Tuhan menempa mereka Entah negeri, entah swasta Yang penting Tuhan berkenan bagi mereka Sehingga mereka dipersiapkan kelak Menjadi warga jemaat yang melayani Tuhan Dalam berbagai profesi dan pendidikan mereka Kami juga bersyukur Banyak hal yang terjadi dalam pelayanan kami satu minggu ini Kiranya itu untuk kemuliaan Tuhan Bahkan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan Yang akan Tuhan kerjakan satu minggu ke depan Ada jemaat yang mengalami kelemah fisik Karena penyakit yang mereka alami Atau Tengkuan iman mereka Tuhan tolonglah mereka Mereka yang lemah fisik Nyonya Sinaga Borupan Jetan Nyonya Julian Siregar Borumarmun Bapak Agus Marpaung Amang Dokter Mengain Hasibuan Nyonya Situa J Siregar Borulubis Amang Abraham Nasution Situa W Bursa Mosir Amang Jeffrey Siritonga T Pasaribu Amang Binsar Sinaga Tuhan lawatlah mereka Engkau pulihkanlah mereka Beri kesimpuhan Sehingga mereka bisa pulang Bersama keluarga kembali Melakukan tugas-tugas mereka sediakala Bahkan boleh beribadah kepada Tuhan Baik di rumah dan di gereja Engkau berkati yang menolong mereka Baik tim medis, paramedis Supaya mereka beroleh kesembuhan Bahkan engkau beri kesebaran Baik keluarga yang merawat Sehingga mereka sabar Menanti pertolongan Tuhan Dan kesembuhan dari Tuhan Secara khusus buat Amang Abraham Nasution Yang telah melampaui proses operasi di Jakarta Di rumah sakit PON Tuhan pulihkanlah Amang kami ini Beri kekuatan kepadanya Sehingga Amang kami ini sembuh Dan dinyatakan pulih Dan boleh kembali ke medan Dengan sukacita Melanjutkan tugas pengabdiannya Di negara, gereja, dan keluarga Terima kasih Bapak Kami juga bersyukur untuk orang-orang Yang terus mengambil bagian Dalam pelayanan tim medis Secara berukai Mertina Pasaribu Di Wisma Atlet Jakarta Bahwa Tuhan berkati dia Sebagai tenaga medis Tuhan berkati dia Sehingga dia mampu melaksanakan tugasnya Bahkan terlindung dari Covid-19 Bahkan dia mampu melayani Orang-orang yang terdampak Covid Atau yang terkena penyakit ini Tuhan tolonglah dia Sehingga dia dapat kembali melakukan tugasnya Dengan sukacita bahkan kami rindu Pada masa-masa pandemi Covid-19 Kami mendengar kabar baik Daripadanya Berkati orang tuanya di medan ini Untuk melanjutkan tugas pelayanan sehari-hari Ibadah-ibadah mingguan Pertanyaan keluarga Tuhan berkati Sehingga berjalan dengan baik Seluruh jemaat Tuhan GKPA Boleh menikmati pertanyaan ini Bahkan warga jemaat GKPA Simpetisan pun Tuhan berkati Kami yakin banyak warga jemaat GKPA Yang berada seluruh Indonesia Yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa Dan di daerah Papua Bahkan di seluruh dunia Bisa menikmati ibadah ini Dengan adanya ibadah online ini Tuhan berkati mereka Lawat mereka satu persatu Yang bersama-sama kami Beribadah saat ini Yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan berkati Baik firman yang akan kami dengar Tuhan mampukan kami memahami Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Inilah doa syukur permohonan kami Kiranya Tuhan mendengar mengabulkannya Karena kami memohon Di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan Yang ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Pemalah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Amin Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama Dan kedua Kita bernyanyi dari Kidung Ruhani nomor 88 Terima kasih 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 telah menonton Apapun juga saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua pada akhirnya Saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya Hati segalai hamba Yang mau tahan dan setia Padamu Bapak Kepada putu bawah Hati yang berkembang Dalam roda kebenaran Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini Tertulis dari kitab ulangan Pasal 15 Ayat 12 sampai dengan 18 Saya akan bacakan untuk kita ikuti dengan baik Lembaga Alkitab Indonesia membuat perikop ini dengan judul Memerdekakan Budak Ibrani Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu Baik seorang laki-laki Ibrani Ataupun seorang perempuan Ibrani Maka ia akan bekerja padamu Enam tahun lamanya Tetapi pada tahun yang ketujuh Engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka Maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya Dari kambing dombamu Dari tempat pengirikanmu Dan dari tempat pemerasanmu Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Haruslah kau berikan kepadanya Haruslah kau ingat Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini Tetapi apabila dia berkata kepadamu Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau Karena ia mengasihi engkau dan keluargamu Sebab baik keadaannya padamu Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu Sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan Janganlah merasa susah Apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka Sebab enam tahun lamanya dia telah bekerja padamu Dengan jasa dua kali upah seorang pekerja harian Maka Tuhan Allahmu Akan memberkati engkau dalam segala sesuatu Yang kau kerjakan Demikian firman Tuhan kita sambut dengan nyanyian Tuhan Allahmu Ya Tuhanmu Aku siap mendengarkan Bersebralah Ya Yesusku Firmanku Kekmatan hidupku Berfirmanmu Berfirmanlah Ya Tuhanmu Berfirmanlah Aku siap Mendengarkan Bersebralah Ya Yesusku Firmanmu Kekmatan hidupku Terpujilah Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita Hingga kita masuk kepada tanggal 16 Agustus Satu hari lagi tepatnya esok kita akan masuk kepada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi Kita masih berkesempatan beribadah Baik yang di gereja melalui live streaming Tapi khususnya yang lebih banyak adalah kepada jemaat yang di rumah Kiranya keadaan ini tetap membuat kita boleh bersuka cita menikmati perjumpaan dengan Tuhan Karena kita tahu perjumpaan dengan Tuhan memberi kekuatan bagi kita Minggu ini kita memasuki Minggu ke-10 setelah Trinitatis Tema yang kita gumuli adalah kemerdekaan Tema ini erat kaitannya dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Tepatnya esok hari Tema kemerdekaan RI ke-75 ini adalah Indonesia Maju Dan ini tentunya akan memotivasi kita untuk terus berkarya maju Jadi lebih baik, lebih baik dan lebih baik Karena kita tahu apapun pergumulan kita harus berjalan menuju ke arah yang lebih baik Kalau kita membaca teks ini tadi Yang LAI buat temanya memerdekakan budak Ibrani Digambarkan secara jelas bahwa Tegoran atau nasihat ini ditujukan kepada Tuhan, pemberi kerja Ini menarik kalau kita bandingkan dengan minggu kemarin Tema kita itu bekerja untuk Tuhan Jika jemaat memperhatikan bacaan minggu kemarin Teks minggu kemarin itu sampai kepada tentang bagaimana budak harus berlaku Budak, orang tua lalu selanjutnya budak Sepertinya gantung, mana untuk tuannya? Seperti itu ya Kok selalu bekerja untuk Tuhannya di tema kita minggu kemarin hanya kepada budak pekerja Ternyata minggu ini khusus dibahas kepada sang pemberi kerja Tuhannya Tentu kemerdekaan yang dimaksud disini berbeda ya dengan kita memahami Kemerdekaan kita sebagai bangsa yang ke-75 besok Tetapi paling tidak ada hal-hal penting yang akan kita coba hubungkan Bagaimana teks ini berbicara untuk kita dalam hidup keberimanan kita Dan juga bagaimana teks ini berbicara untuk bangsa dan negara kita Tadi dikatakan apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu Berarti dia bekerja atau dia menjadi budak karena pergumulan kehidupannya Itu dia bedanya ya, kalau kita dijajah di negara kita, di negeri kita sendiri Kalau ini kan tidak Terpaksalah kita ya istilahnya Atau bangsa Israel ketika di Mesir itu juga kan karena keadaan di negara orang Tetapi ini dia dengan secara sadar menjual dirinya karena sesuatu Tentu karena kebutuhan Baik laki-laki maupun perempuan Maka dia bekerja katanya 6 tahun Ini berkaitan memang dengan pemahaman tahun Nobel ya Nanti tahun ke-7 bagaimana kita lihat penjelasannya Maka ketika dia sudah bekerja 6 tahun Seorang yang tadi dengan sengaja memberikan dirinya untuk bekerja tadi Pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka Jadi peraturannya ketika seseorang bekerja Orang Ibrani itu bekerja baik laki-laki maupun perempuan Kepada suatu keluarga Maka beri kesempatan baginya bekerja 6 tahun Tetapi pada tahun yang ke-7 lepaskan Berikan dia kemerdekaan Yang menambah tekanan lagi dalam teks ini Memerdekakan melepaskannya tidak hanya melepaskan begitu saja Ada syarat yang harus dipenuhi Apa itu? Apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka Maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa Jadi orang yang bekerja tadi 6 tahun dilepaskan pada tahun yang ke-7 Kemudian dia dilepaskan dengan membekalinya Dengan apa? Kalau teks ini berkata kambing domba, tempat pengirikanmu, tempat pemerasanmu Mengapa itu harus dilakukan? Karena selama 6 tahun Dia sudah bekerja Menghasilkan banyak hal Yang bermanfaat bagi si pemberi kerja Itu sebab ketika dia dilepaskan pada tahun yang ke-7 Apa yang dihasilkannya Atau menjadi bagian di mana dia turut bekerja Harus juga turut dirasakannya Memang menarik teks ini Bagaimana memahami arti sesama Itu sebenarnya Kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya adalah kata sesama Kalau kita memahami kata sesama Berarti disitulah kemerdekaan yang sebenarnya Apa yang aku ingin orang perbuat kepada aku akan aku perbuat kepada orang lain Itu kan merdeka Seperti aku ingin dihargai, aku menghargai orang lain Itu kan merdeka Aku ingin dihormati, aku menghormati orang lain Itu kan arti merdeka Ini konteks dalam Apa yang kita baca perikop saat ini Harus dipahami benar mereka adalah pekerja Tetapi mereka sama Titik kebersamaan yang paling universal apa Di dalam kehidupan kita Sama-sama ciptaan Tuhan Hanya kesempatanmulah sebagai Tuhan Kesempatannya sebagai pekerja Atau budak Kesempatan Seseorang bisa sebagai orang tua Kesempatan kita juga bisa sebagai anak Kesempatan bisa sebagai pelayan, majelis, pendeta Kesempatan bisa sebagai jemaat Semua punya kesempatan Tapi titik universal Yang membuat kita harus memahami kehidupan ini merdeka adalah Kita adalah sesama Di hadapan Tuhan Sama-sama ciptaan Tuhan Ini yang menarik Nanti kita lihat relevansinya dalam kehidupan kita Engkau harus bekali dia Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak Jadi Kenapa saya melakukan itu? Karena saya melihat diri saya Ketika engkau di Mesir Engkau kan dibebaskan Allah Ingatlah bagaimana masa-masa sulit itu Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini Jadi ingat bagaimana susahnya dirimu Bagaimana menderitanya dirimu dalam penindasan itu Dalam tekanan itu Maka jangan pernah mau Melakukan hal yang sama kepada orang lain Ada kan orang Kalau dia tertekan Dia mencari cara untuk menekan orang lain Makanya kalau kita melihat ada orang yang Suka melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain Mari kita telisi kita lihat kehidupannya di belakang Biasanya dia adalah orang yang terluka Yang tidak bisa mengolah rasa sakit hatinya Yang tidak bisa mengolah luka batinnya itu Sehingga ia mencari lagi objek lain Orang lain Kesempatan lain Untuk memberikan rasa yang pernah ia rasakan dulu Maka teks ini berkata tidak jangan lakukan itu Kalau engkau sudah memahami Betapa leganya engkau merdeka dari perbudakan Mesir Berilah kesempatan itu dirasakan oleh orang yang bekerja bersamamu Berilah kesempatan itu dirasakan oleh budak Ibrani baik laki-laki dan perempuan tadi Karena keberadaanmu saat ini pun Adalah peran serta mereka selama 6 tahun mereka bekerja bersamamu Selanjutnya Itu yang berlaku umum 6 tahun lalu kemudian lepaskan dia pada tahun yang ke-7 Dengan dibekali Tetapi ada lagi hal lain yang ternyata mungkin terjadi Tetapi Apabila dia budak Ibrani laki-laki dan perempuan itu berkata Aku tidak mau keluar Aku tidak mau keluar meninggalkan engkau Mengapa? Mengapa dia tidak mau keluar? Karena ia mengasihi engkau dan keluargamu Sebab baik keadaannya padamu Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinga Dan menindik telinganya pada pintu Sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan Cuma terkasih ini menarik Mengapa budak itu berkata aku tidak mau keluar? Berarti dia merasa nyaman bekerja dengan tuannya Mengapa budak itu tidak mau keluar pada tahun yang ketujuh Tidak mau dibebaskan sekalipun dia dibekali dengan berbagai hal Karena budak itu menemukan rasa kasih kekeluargaan Kenyamanan, kedamaian di tempat keluarga Tuhan dia bekerja Dan peraturan pada waktu itu Kalau itu terjadi maka ada satu yang harus dilakukan oleh tuannya Bukti tandanya Menindik telinganya pada pintu Kita jangan salah paham Bukan berarti menindik lalu telinganya begitu terus Ya tidak Seperti mungkin kalau kita perempuan buat Ya untuk anting-anting untuk Membuat lubang itu Apa artinya? Itu artinya Si budak atau pekerja itu Dengan sadar suka rela Bukan karena paksaan Dan ingin memberikan dirinya Mengabdi Seutuhnya kepada Tuhan sang pemberi kerja Makanya diberi tanda Baginya melalui tindikan di telinganya Maka lakukanlah katanya Jadi ketika dia sudah memberi diri Tentu 6 tahun dia sudah berpikirkan untuk itu Kalau suasana menyenangkan 6 tahun ini Tentu kesannya luar biasa Makanya dia kemudian tidak mau keluar Tapi kalau suasana kita dengar berita-berita Bagaimana pekerja TKW pun Atau apa istilahnya bekerja Yang penuh penderitaan Tentu 6 tahun ini sangat tersiksa Kalau tidak baik dengan majikannya Majikannya dengan Tuhannya Tetapi 6 tahun ini dalam teks Dalam ayat 16 ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hatinya Sehingga ia berkata aku tidak mau keluar Maka tindiklah telinganya Itu tandanya Dia akan menjadi budakmu selama-lamanya Lalu ditutup dengan ayat 18 Jangan merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka Ini kembali ke yang tadi Kalau yang mau tinggal tindik telinganya Tapi kalau yang merdeka mau merdeka lepaskan dia Sebab 6 tahun lamanya dia sudah bersamamu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa yang bisa kita Ambil makna dari teks atau Khotbah pada hari ini Berkaitan dengan tema kemerdekaan ini Pertama harus kita pahami Merdeka berarti Diberi Diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif Ini harus kita pahami dulu Jangan salah memahami arti kemerdekaan Tentu dalam tema yang disepakati gereja kita Dan yang dimaksud dalam teks ini adalah Merdeka untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif Mengapa Orang yang dalam teks ini merdeka pada tahun ke-7 diberikan kesempatan Atau dia tidak mau keluar juga dia merdeka disitu Karena dia mau melakukan sesuatu yang baik Kalau dia merasa lebih baik dia keluar atau dia dilepaskan pada tahun yang ke-7 silahkan itu haknya Tapi kalau dia merasa lebih baik hidupnya ketika dia bersama tetap dengan majikannya silahkan itu juga haknya Ini arti merdeka Merdeka menurut pikirannya mana yang baik bagi hidupnya Itu yang pertama merdeka berarti kita diberi kesempatan keleluasaan Melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita Yang kedua Menarik kita bahas tentang simbol telinga yang ditindik Kalau dalam perjalanan kehidupan kemerdekaan kita Apa itu simbol ditindik itu? Itulah proklamasi kemerdekaan Disitulah kita menyatakan kemerdekaan Kalau dalam konteks ini memang menjadi budak selamanya ya Tapi kalau kita tidak Ketika ditindik berarti kita sudah menyatakan kita memilih untuk bebas Ya kita memilih untuk bebas Menyatakan diri kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Memilih untuk menjadi negara yang maju Seperti tadi tema kita Indonesia maju Memilih untuk mandiri Memilih untuk menjadi negara yang berproses Menjadi lebih baik hari lepas hari Tentu dalam konteks negara banyak yang harus kita perhatikan Dan banyak yang menjadi pergumulan saat ini Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Karena itu diperlukan kerjasama yang baik Orang yang merdeka tidak akan lagi berpikir untuk menambahi bebas Tetapi orang yang merdeka akan berusaha mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari dirinya Untuk disumbangkannya bagi bangsa dan negara ini Di tengah-tengah kondisi negara yang bergumul saat ini Jangan lagi ada pernyataan perbuatan yang menambah keruh bangsa ini Tetapi yang terbaik sebagai orang yang merdeka Kita memberikan aura yang positif Memberikan pikiran perkataan perbuatan yang positif Sekecil apapun dan sesederhana apapun itu Agar tema Indonesia maju itu Benar-benar nyata dan menjadi kehidupan kita bersama Itu dari segi berbangsa dan negara Dalam hidup kerohanian kita Kapan itu atau apa itu simbol ditindik Ditindik bagi kita adalah ketika kita dibaptis Ketika kita dibaptis Kita dinyatakan sebagai warga kerajaan Allah Disitulah kita ditindik Artinya kita menyatakan diri kita secara sadar Untuk takluk kepada Tuhan kita Alah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Dan sekali kita menghamba Maka setialah sampai pada akhirnya Ini yang mau dikatakan teks ini Ketika secara sadar kita menyatakan Aku tidak mau keluar dari pengenalan ku akanmu ya Tuhan Maka kita diberi tanda dibaptis Lalu ketika itulah kita menjadi bagian Dalam kehidupan keberimanan Di dalam Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus Dan itu berlaku dalam kehidupan kita selama-lamanya Khususnya juga saat ini saya harus sampaikan Bagaimana merdeka dalam pengertian bidang-bidang lain Bagaimana kita memerdekakan keluarga kita Bagaimana orang tua anak Kemarin kami ada satu diskusi mengenai ini Bagaimana keluarga itu mewujudkan arti kemerdekaan Apakah kita sudah menjadi orang tua yang memerdekakan anak-anak kita Dengan apa yang menjadi pilihan mereka Tentu dengan cara pandang mereka Yang sudah kita diskusikan bersama Apakah juga kita dalam komunitas-komunitas kita sudah saling memerdekakan Tidak ada lagi penindasan Tidak ada lagi pemaksaan Tidak ada lagi merasa Wah aku lebih hebat darimu sehingga engkau bisa kuatur Tetapi teks hari ini mau mengatakan Orang yang merdeka akan terus berusaha memberikan yang terbaik dari dirinya Dan ketika setiap orang berusaha memberikan yang terbaik Maka kemerdekaan akan menjadi milik semua orang Kepada ibu bapak jemaat terkasih saudara saudari Dimanapun mungkin yang mendengar khutbah ini Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar pengumuman anak-anak kita Sebelumnya sudah ada jalur undangan Kemudian kemarin jalur UTBK SBMPTN Masih ada jalur lagi nanti mandiri Dan jika jalur ini tidak maka pilihan menjadi ke Universitas swasta Saya mau katakan minggu ini Kita merdeka dari pemahaman bahwa hanya negeri kampus yang terbaik Kita harus merdeka dari itu Sehingga ketika anak kita pun, cucu kita pun, keluarga kita pun Tidak termasuk dalam kesempatan itu Ingatlah Kualitas seseorang ditentukan oleh pribadinya Bukan tempat dimana dia berada Betul tidak kita pungkiri Kita rindu untuk mendapatkan yang terbaik negeri Karena berbagai aspek lah itu Tetapi Teks hari ini mengingatkan kita bahwa Pahamilah kemerdekaan itu dalam pengertian yang lebih luas Banyak cara orang meraih masa depannya Jangan ada tekanan Kalau keluarga saja sudah memberikan tekanan Bagaimana lagi di luar sana Jadikan keluarga menjadi tempat seseorang Menjadi paling merdeka dalam hidupnya Merdeka mengapresiasikan apa yang ada pada diri Dan juga merdeka untuk melakukan yang terbaik Dan pada akhirnya Merdekalah dalam hidup keberimanan kita Dalam sekali lagi KPA Kita sekarang berproses Untuk visi misi kita menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan Mari merdeka tunjukkan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak perlu Jangan habiskan energi untuk hanya mencari-cari kesalahan orang lain Jangan habiskan energi untuk hanya merasa hebat Jangan habiskan energi untuk hal-hal yang tidak membangun Tetapi pakailah energi kemerdekaan kita Untuk bersama-sama menuju Indonesia baru Menuju gereja yang maju Gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan Gereja yang memuliakan Tuhan Gereja yang menjadi berkat bagi sesama Selamat hidup merdeka Merdeka di tengah keluarga Gereja dan masyarakat Agar kehidupan kita Menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan Amin Kita sambut dengan nyanyi Jangan habiskan Tuhan Kami Syukur Yang Tuhan Dan padamu Bersyukur Dalam Mampu Namun Bapak di surga kami bersyukur melalui pengalaman kehidupan orang Ibrani, budak Ibrani yang diberikan kemerdekaan oleh Tuhannya. Kami mau merefleksikannya dalam hidup keseharian kami, baik dalam hidup keberimanan dan hidup berbangsa dan bertanah air. Kami secara sadar menyatakan diri kami untuk takluk kepada kehendakmu menjadi pengikut Kristus. Kiranya komitmen itu memerdekakan kami untuk bertahan sampai pada akhir kehidupan kami. Karena firmanmu berkata, yang setia sampai matilah akan memperoleh mahkota kehidupan. Kami adalah hambamu dan kami mau seutuhnya taat kepada kehendakmu. Dalam hidup berbangsa juga kami mau menyatakan kemerdekaan ini adalah kesempatan kami untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kami bisa sekecil dan sederhana apapun itu. Karena ketika setiap kami berpikir untuk melakukan yang terbaik, maka tema Indonesia Maju akan terwujud dan menjadi milik kami bersama. Dalam kehidupan bergereja, khususnya gereja Kristen Perlesan Angkola, kami mau merefleksikan tema merdeka ini juga dalam visi-misi kami menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Kiranya potensi yang ada bagi atau dari masing-masing kami tentunya potensi-potensi yang baik akan bersama-sama kami padukan untuk berproses mencapai gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Dalam keunggulan itu tidak ada istilah lebih hebat atau lebih tidak hebat, tetapi dalam keunggulan itu masing-masing kami memahami bahwa setiap kami punya sesuatu yang baik yang bisa kami bagikan untuk pengembangan kerajaan Allah melalui gereja. Terima kasih Tuhan kiranya juga makna kemerdekaan ini khususnya bagi kami para orang tua bisa memahaminya dalam kehidupan di tengah keluarga. Memberikan arti merdeka yang sebenarnya dalam relasi hidup suami istri, orang tua dan anak. Agar setiap anggota keluarga merdeka dalam melakukan berbagai hal yang baik, merdeka untuk didengarkan pendapatnya, Merdeka untuk mau memberikan kritik kalau itu dirasa perlu dan merdeka untuk bersama mencari solusi terbaik bagi pergumulan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, banyak mungkin hari ini yang belum merdeka, yang terbelenggu, yang ditekan oleh pergumulan-pergumulan. Doa syafaat, doa permohonan kami tadi telah menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kami. Dan jikapun belum tersampaikan ya Tuhan, lihatlah seluruh pergumulan umatmu yang mendengarkan live streaming ini, yang hadir dalam ibadah ini, apapun itu. Ingatkan kami Tuhan, kami merdeka dalam pergumulan kami. Karena kami punya Kristus, punya Tuhan yang kasih dan kuasanya melampaui segala pergumulan yang kami hadapi. Sehingga kemerdekaan itu benar-benar kami pahami. Kami tidak mau ditindas oleh pergumulan kami, tapi kami akan menghadapi setiap pergumulan kami dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan sambil bernyanyi. Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 Semua orang, kasihilah dan layanilah Tuhan dan bersuka citalah selalu dalam kuasa roh kudus. Kiranya Allah berjalan di depan kita untuk menuntun hidup kita, Allah berjalan di belakang kita untuk menguatkan kita, Allah berada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Paskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menyinari engkau. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.